Baradae mengaku gelisah saat perjalanan ke Duren 3 hingga berdoa di toilet. Terdapat cerita yang menghebohkan sebelum Baradae menembak Brigadir J di Duren 3 pada Jumat 8 Juli 2022. Baradae merasa sangat gelisah saat hendak terjadi peristiwa tersebut. Ia merasakannya saat melalui perjalanan dari Sangguling 3 menuju Duren 3, Jakarta Selatan. Di Duren 3 inilah Baradae menjalankan semua perintah Verdi Sambo yakni menembak Brigadir J. Richard Eliezer atau Baradae buka-bukaan pada kuasa hukumnya Ronnie Talapeci. Baradae mengatakan ada ketidakpercayaan jika dirinya harus menembak Brigadir J di Duren 3. Ronnie Talapeci mengatakan sebelum mengeksekusi Brigadir J, Baradae sempat masuk ke toilet untuk berdoa. Baradae melalui Ronnie Talapeci mengaku jika dirinya sudah mengetahui adanya rencana menembak Brigadir J sejak dari Sangguling 3, Jakarta Selatan. Baradae saat itu terkejut lantaran mendengar langsung perintah yang disampaikan oleh seniornya Britka Ricky Rizal. Seketika perintah menembak itu membuat Baradae guisa, dia akhirnya menutuskan berdoa sebelum berangkat ke TKP. Dari sana Ronnie Talapeci membantai jika Baradae menghubungi seseorang sebelum ke TKP. Sampai jumpa di video selanjutnya.